Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan perani tutorial Oke pada video kali ini perani tutorial akan memberikan tutorial cara memposting video di shopee nah sebat sekalian di shopee video ada fitur baru kita bisa menggunakan template yang sudah disediakan oleh shopee sebagaimana kita bisa memposting video template yang ada di cap card atau di di capcut Oke seperti apa caranya langsung ke tutorialnya nah seperti biasa langkah yang pertama silakan sebab sekalian masuk dulu ke akun shopee nya nah di shopee video nanti dibacaan video di bawah langsung sebab sekarang klik saja Oke setelah masuk pada shopee video seperti ini ini untuk menambahkan video seperti biasa maka langsung sebab sekalian pergi ke tanda tambah yang ada di pojok kanan atas berikutnya untuk menggunakan template langsung sebab sekalian geser saja ke bacaan template disini top yang bagus dan bisa kita gunakan agar bisa menarik perhatian terhadap caron customer nah sebab sekalian untuk fitur-fitur template nya atau pembagian template nya disini sudah diklasifikasikan oleh pihak shopee pertama ada yang punya juga ada baru maksudnya template yang baru masuk kemudian juga produk terbaru fashion busana muslim kecantikan perabotan rumah tangga vlog perayaan nah disini beberapa template bisa sobat sekalian gunakan sesuai dengan produk video atau sesuai dengan video produk yang akan sobat sekalian upload nah semisal kalau sobat sekalian memiliki produk baru atau produk terbaru silakan sobat sekalian pilih di menu yang baru atau produk terbaru kalau memang video itu berkaitan dengan fashion silakan masukkan ke fashion kalau ada busana muslim juga bisa kemudian kalau segitir masuk ke kategori kecantikan nah saya contohkan ya seperti saya gunakan yang trending saja Oke saya contohkan satu saja kalau saya pribadi lebih milih yang trending karena Fred yang trending ini sudah banyak digunakan oleh para seller shopee nah silakan sepat sekalian pilih-pilih dulu untuk templatenya disini bagus-bagus saya akan mencoba memposting produk saya salah satu produk saya itu bawang lanang saya pilih yang ini setelah itu kemudian ketika sudah masuk pada templatenya langsung klik bacaan pakai langkah berikutnya tentukan video yang akan sobat sekalian posting kemudian klik lanjutkan kalau memang ada beberapa video silakan tambahkan ya karena maksimal itu 4 video atau 4 foto kemudian setelah itu klik lanjutkan nah disini otomatis langsung yang template yang sudah ada ini seperti gambar-gambar ini ya sudah ya otomatis langsung ada ya tidak perlu dipoles atau menambahkan stiker-stiker seperti yang ketika kita memposting pada menu atau fitur video biasa nah kemudian klik bacaan lanjutkan seperti biasa ya untuk pengaturan yang lain sama dengan ketika kita ada posting video biasa setelah itu klik bacaan lanjutkan nah kemudian silakan tulis untuk captionnya kemudian tambahkan produk klik bacaan selesai kemudian klik posting oke hasilnya seperti ini ya sebarat sekalian jadi sudah lengkap untuk attribute-attributnya sesuai dengan template tadi Nah ini kan bagus dan juga menghemat waktu karena kita tidak perlu banyak-banyak mengedit Oke seperti itu ya sebarat sekalian untuk video kali ini tentang menu baru atau fitur baru di Shopee video yaitu kita bisa menggunakan template kalau ada hal yang mau ditanyakan silakan isi di kolom komentar dan semoga video ini bermanfaat salam pelan tutorial Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati